Meski harga minyak goreng sudah normal, namun pedagang masih mengeluh dengan aturan baru pembelian minyak goreng dengan aplikasi peduli lindungi. Hal ini dianggap mempersulit konsumen untuk membeli minyak di pasar tradisional. Para pedagang minyak goreng curah di pasar tradisional kota Bandung, Jawa Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembeli minyak goreng harus memiliki aplikasi peduli lindungi. Kebijakan tersebut akan mempersulit para pembeli, terlebih sosialisasi belum dilakukan. Menurut mereka kebijakan tersebut sangat memberatkan para pedagang maupun para pembeli. Hal ini dikarenakan tidak semua pembeli minyak goreng curah memiliki ponsel untuk menunjukkan dirinya memiliki aplikasi peduli lindungi. Sekarang per liter 14 ribu, per 2 liter 28 ribu. Berarti sudah normal? Alhamdulillah sudah normal sekarang. Saya belum konfirmasi ke para pembeli minyaknya. Yang mudah-mudahan janganlah gitu, karena ini terlalu ribet lah gitu, sampai pakai aplikasi lindungi gitu. Karena itu untuk kesehatan gitu loh. Sementara itu harga minyak goreng curah di pasar tradisional kosambi kota Bandung sudah normal kembali. Saat ini harga minyak goreng curah dijual dengan harga 14 ribu rupiah per liternya dan stok pun melimpah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan.